Hai semuanya gimana kabar kalian teman-teman semoga sehat selalu baik-baik aja jangan lupa minum air putih jangan lupa makan yang banyak jangan lupa minum vitamin ya pokoknya jaga kesehatan intinya karena kesehatan mahal harganya kalau kamu sakit harus cek leper rumah sakit bayarnya berapa belum masuk rumah sakit terus nanti obatnya opnamnya kerewenggo ya kan jadi jagalah kesehatan gitu ya entah kesehatan jasmani rohani apalagi selain jasmani rohani ya ya pokoknya yang tahu komen di bawah ha jaga kesehatan kebersihan juga aku menjaga kebersihan jadi kalau pulang dari pergi gitu aku selalu cuci tangan cuci kaki terus hand sanitizer terus desinfektan semprot-semprot tapi jarang mandi ya mungkin itu tidak untuk ditiru ya teman-teman tapi aku anaknya tuh mager basah jadi kadang aku berangan-angan aku pengen renang nih tapi nggak basah kayak gitu aku pengen mandi tapi mager kena air walaupun air anget tuh kayak dingin gitu loh rasanya kalau kena air gitu kan jadi aku mending mandinya tisu basah jadi kalau ditanyain udah mandi ya lap tisu basah aja keteknya selangkangannya kakinya gitu yang yang penting dalamannya ganti semua kemproh ya ya udahlah ya mau gimana gitu ya mager kena air soalnya ngomong-ngomong soal kebersihan nih cewek itu kan emang harus menjaga kebersihan gila nggak prolognya bagus ya pintar Iya yang penting baju tetap ganti ya karena aku punya your main jadi tinggal emas bagus tolong kaos gitu guna gantinnya kaos-kaos tok weh oke ngomong-ngomong soal kebersihan nih kita cewek-cewek ini cocok penting tahu karena di kemudian hari kalian akan punya anak cewek jangan sampai kalian dibilang bah kok punya aku keluar darahnya terus kalian gelagapan bingung jangan sampai kayak gitu ya kan karena kita hari ini yang mau bahas tentang menstruasi kenapa coca harus jaga kebersihan terlebih ketika sedang menstruasi banyak mitos-mitos yang dikeluarkan oleh tonggomu gitu tonggomu sedulur mus pupumu budemu nomor siji lurut telupapat nanti seket ya kan kalau lagi mens nggak boleh potong kuku jadi kalau kalian potong kuku harus dikumpulin kukunya sampai kalian selesai mens itu harus ada kukunya dulu aku digituin nggak boleh keramas jadi kalau rambutmu habis sisiran rontok kamu harus ngumpulin jadi selama kalian mens kalian harus ngumpulin rambut kalau rontok ku potong kuku yang kayak gitu-gitu karena pokoknya nggak boleh aku juga nggak dijelasin itu karenanya kenapa ya nanti kalau kalian udah selesai mens baru kuku dan rambut itu dicuci bareng kalian mandi besar habis itu baru boleh dibuang ya itu kadang agak apa ya karena kita nggak tahan dan nggak dijelasin secara mendetail anak-anak seusia aku waktu dulu ya udah nurut-nurut aja karena takut gitu terus banyak yang bilang juga kalau lagi mens itu nggak boleh ke tempat angker kalau lagi mens itu nggak boleh naik gunung kalau lagi mens itu nggak boleh macam-macam bes toh larangannya tuh ada aja gitu ya mulai dari yang ringan sampai yang berat gitu nah hari ini kita akan bahas tentang mitos dan fakta yang pertama tentang kebersihan tadi aku bilang keramas gitu ya katanya kalau lagi mens itu nggak boleh keramas menurutku itu adalah sebuah mitos karena apa bayangin aja coba ya kamu mens kalau aku pribadi tuh jadwal mensku emang sering berubah karena kayak gampang keganggu gitu loh jadi kalau stress dikit atau kepikiran dikit nggak kerasa gitu kan nanti tiba-tiba nggak mens bulan dua bulan yang kayak gitu-gitu terus kalau dibilang nggak boleh keramas itu mitos karena kita harus jaga kebersihan nggak mungkin tahu kamu ada kerjaan atau kamu ngantor tiap hari atau kamu harus syuting atau kamu seorang model atau kamu seorang ibu gitu ya bojomu balik kerja gitu oh ya ampun saya ngambung dasmu pengu mambunnya kan nggak enak gitu loh pengu tuh apa ya pengu pengu apa pengu pengu terus minyakan lepek gitu kan gila nih guys karena kita tuh kalau menstruasi harus menjaga kebersihan jadi itu mitos gitu ya tapi dulu aku pernah dikasih tahu katanya kalau kita lagi mens itu katanya pori-porinya buka tuh aku nggak ngada itu tapi yang jelas itu mitos kalau kita nggak boleh keramas ya kan justru kita harus menjaga kebersihan biar moodnya juga lebih enak kalau kita badannya bersih gitu ya dan kita nggak mungkin menahan selama seminggu dua atau empat hari ya selama mens untuk nggak keramas ngerti kan sekarang kalau misal ada yang di diri kita ketika mens nggak boleh dibuang sembarangan terus bolot-bolot kencing air kencing tai itu berarti harus dikumpulin selama mens kompromen bahasa aku enggak itu mitos ya kalau keramas terus ada lagi yang bilang kalau lagi menstruasi minumlah soda biar mensnya lancar itu bohong soda itu tidak memperlancar mens kalau kamu main setnya begitu ya mungkin men semua akan lancar deres kok banjir ya kan jor-joran kok keran tapi ketika kamu minum sodanya di hari pertama ya emang jadwalnya deres itu di hari pertama ngerti kan bukan karena sodanya bukan terus kamu minum soda yes emku lancar Enggak malah justru kamu kalau lagi mens itu minum kek suruh godokan suruh air anget air biasa juga boleh minum-minuman yang kayak lebih sehat biar urinnya juga lancar yang kayak gitu-gitu loh ngerti nggak bukan terus karena minuman bersoda terus mensmu lancar ora emang ono jatahe hari pertama kedua tiga terus terus empat lima tuh biasanya udah sedikit terus keenamnya udah kelar atau ketujuhnya udah kelar biasanya aku gitu begitu terus kalian kalau inget ya aku pernah ngasih testimoni mens hari pertama mbak hari ketiga ya itulah yang dirasakan cewek gitu ya terus apalagi ya selain soda katanya nih kalau kalian lagi mens nggak boleh minum es ini lebih aneh lagi nggak boleh minum es nggak masalah guys yang penting tuh kalian minum air sebanyak-banyaknya karena mau mens nggak mens nggak masalah mau air dingin mau air anget ngerti cuman kalau itu kan tergantung kenyamanan masing-masing gitu loh kalau aku sih lebih suka air anget atau isi botol kayak air panas dibuat ngompres perut nanti kalau udah agak ademen bisa diminum baru diminum kalau aku sih lebih suka yang kayak gitu atau kalian lebih suka emang air es atau air biasa nggak papa nggak masalah nggak ada hukumnya ketika kamu mens nggak beli minum air es ngerti ya jadi mungkin kalau orangtua zaman dulu atau bude-bude musengwes berumur gitu ya ngasih tahu kamu kayak gitu ya emang itu budaya Indonesia itu kan kayak akan budaya ya mitos-mitos gitu kan karena budayanya kental banget jadi ya udah dengerin aja nggak usah dibantah anggel kuen yang bantah uangtua tenang apalagi itu udah turun-temurun ya dari mbah buyut-buyuten buyut-buyutnya lagi namanya apa Canggah ya pokoknya itu itu susah emang karena budaya kita tuh kental sekali gitu ya terus lagi kalau mens itu nggak boleh renang nah ini kayak bayangkira atlet renang piyeh atlet renang cewek terus gimana kalau nggak boleh renang latihannya gimana ya kan kalau dia pas kejuaraan endelalah mens gitu kan terus bayangin nggak nyampe situ ya coba di logika aja kalau nggak boleh renang gimana ya sumber penghasilannya sumber semuanya dia dari renang kalau lagi mens nggak boleh renang padahal ada misal ASEAN game si games gitu-gitu piyeh nangis bocahe tak kandani renang ketika mens itu boleh dan ketika mens terus kalian renang ada yang bilang nanti mensnya macet pada kedalan weh macet nggak ada mens macet kenapa mau tahu nih ini aku lagi pengen sombong nih sok pinter ketika kamu ada di kolam renang tekanan air di kolam kolam renangnya itu lebih tinggi jadi itu menahan darah mensnya biar nggak keluar tapi kalau kamu renang naik turun-naik turun metu jajalan erak percaya ih ya rasa di jajalah goblok nggak nggak usah dicoba tapi aku sudah pernah mencoba kalau kamu cuman di dalam kolam renang nggak masalah jadi sekali pelung gitu ya pelung terus kalian nggak naik-naik nggak naik turun-naik turun terus tetap renang terus begitu selesai langsung mandi itu aman nggak akan ketes-ketes ngerti kan tapi kalau kalian naik turun-naik turun itu pasti keluar karena kan tekanannya beda terus toh nah terus kalau kalian mau renang pas lagi mens kalian bisa pakai tampon ada teknologi namanya tampon itu emang agak serem ya pakainya karena itu emang harus dilesep ke situ ke daerah kewanitaan atau jaman sekarang udah banyak namanya menstrual cup itu juga bisa dipakai cuman aku nggak pernah pakai menstrual cup soalnya agak aneh ya itu kan masuk ke memek gitu ya iya agak aneh jadi aku nggak pakai aku masih pakai pembalut sampai sekarang dan emang jarang renang apalagi Corona gini kan juga nggak renang jadi renang itu jadi kalau kamu lagi mens terus renang itu bukan berarti darahmu macet ngerti kan itu emang tekanan airnya begitu jadi sah-sah aja kamu mau renang cuman kan orangtua pasti kayak ngingetin jorok ah masa lagi mens renang kayak gitu-gitu jadi bukan berarti mensmu macet ya Nah itu tadi mitos-mitos yang sering kalian denger dari orangtua kalian dari sepupu dari bude dan sebagainya gitu ya masih banyak lagi dulu aku dikasih tahu gini kamu kalau mau mens harus minum jamu suruh itu benar menurutku bukan terus jadi mensnya bau suruh ya bukan bukan berarti mensmu akan menjadi bau suruh godok itu enggak tapi seenggaknya mensmu itu tidak berbau sangat menyengat buat cowok-cowok mungkin nggak paham ya bau mens itu kayak gimana dan kalau Marcel pun kalau aku lagi mens tak suruh nyuci pembalut pun dia wakwe wakwe gitu ya jadi cowok-cowok kadang nggak paham tapi cewek mesti paham ya bau-bau mens gitu apalagi hari pertama kalau baunya menyengat banget itu mungkin darah kotor terlalu kotor gitu kali ya aku juga nggak paham deh itu yang lebih berpengalaman tuh dokter yang bahas itu ya kalau bau kalau warna kalau menggumpalnya gimana mungkin dokter yang lebih pinter tapi kalau jamu suruh itu menurutku manjur di aku karena dulu ada bau-bau jamu lewat kan depan rumah itu menjadikan mensnya kita tuh jadi nggak bau darah yang nyengat gitu loh jadi kayak biasa aja gitu itu ngaruh tuh kalau lagi mens terus kalau lagi mens itu usahakan kalian itu nyaman kayak misal kalau lagi mens biasanya nggak suka tempat-tempat yang bikin keringetan karena kan udah dibawah lembab makin lembab lagi gitu kan terus biasanya jangan pakai celana yang super ketat ketat boleh biar nggak gemandul ngerti gemandul kan kan itu kan celana dalam ditempelin pembalut ya itu kalau kalian pakainya yang longgar-longgar yang ngelowo-ngelowo gitu tuh agak gila nih gitu rasanya jadi pakailah celana dalam yang pas gitu loh nggak usah keketatan tapi enak dipakai nggak ngelowo nggak melorot kayak gitu-gitu jadi itu tadi fakta dan mitos tentang menstruasi semoga membantu juga buat kalian yang bingung buat kalian yang ngedm aku ya ngasih tau itu fakta dan mitos tentang menstruasi makasih itu tadi yang tak jelasin semoga bermanfaat buat kalian entah laki-laki maupun perempuan karena kalau laki-laki mungkin itu akan menjadi bekal kalian sebagai bapak gitu ya atau pacar kalian gitu kan pas bong-bong lu yang kok udah semua penguk gitu kan jadi kamu bisa jelasin nggak papa keramas itu yang kayak gitu-gitu begitu video kali ini jadi don't forget to like comment and share videonya ke temen-temen kalian see you next video bye sub indo by broth3rmax